Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim dan muslimah Pada zaman dahulu di sebuah negeri hadurah maut yaman Tersebutlah dengan seorang soli yang dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman Bajalhaban Beliau adalah seorang wali yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Namun beliau tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali Dan beliau tidak mengetahui dirinya memiliki keistimewaan seperti itu Beliau dikaluniai oleh Allah SWT seorang istri yang cerewet Setiap hari kerjaannya hanya marah-marah dan ngomel-ngomel Sedangkan Syekh Abdurrahman Bajalhaban adalah seorang yang sabar Beliau selalu menghadapi istrinya dengan kesabaran Tidak pernah beliau membalas keburukan dengan keburukan Omelan dengan omelan Seandainya beliau menghadapi sifat keras istrinya dengan kekerasan pula Maka rumah tangga itu akan seperti neraka yang tidak pernah ada kedamaian di dalamnya Suatu saat beliau mempunyai keinginan untuk berkholwat atau menyepih Untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT Di sebuah tempat bersama orang-orang yang beribadah Beliau merasa lebih baik beribadah daripada terus-terusan bersama istri yang sangat cerewet Beliau pun berpamit kepada istrinya Setelah itu beliau naik ke gunung terdekat dari kotanya Dan disitu beliau bertemu dengan dua orang wali Sehingga cerita beliau dapat bergabung bersama mereka Kemudian pada saat ketiga orang ini membutuhkan makanan Maka dua orang ini masing-masing berdoa kepada Allah Sambil bertawasul kepada wali Allah Dan saat itu juga Allah memberikan makanan Dan tibalah giliran pada Syekh Abdurrahman untuk berdoa Saat itu beliau berdoa dengan wali yang ditawasuli oleh teman-temannya itu Beliau mengangkat tangan seraya berdoa Ya Allah berkat kemuliaan seorang wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu Maka turunkanlah untukku dan teman-temanku makanan yang lezat Seketika turunlah makanan-makanan yang lezat dan jumlahnya lebih banyak daripada kedua temannya Beliau pun kaget serta kagum Betapa tinggi kedudukan wali yang ditawasuli oleh teman-temannya Sehingga sekali tawasul doa langsung terkabul Teman-teman beliau juga kaget ketika beliau mendapatkan makanannya lebih banyak daripada keduanya Mereka bertanya Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Beliau pun menceritakan semua kejadian yang beliau alami Kemudian beliau bertanya Siapakah orang yang kalian tawasuli itu? Mereka pun bercerita Ketahuilah di desa Bajelhaban Dekat pegunungan ini ada orang yang soli dan sabar Beliau memiliki istri yang cerewet Namun biarpun begitu, beliau sangat sabar terhadap istrinya Dan tidak pernah membalas keburukan istrinya dengan keburukan serupa Karena kesabarannya inilah Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya Beliau dikenal dengan sebutan Sheikh Abdul Rahman Bajelhaban Dan kami selalu bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan beliau Mendengar cerita ini Sheikh Abdul Rahman Bajelhaban kaget Tinggi inikah nilai kesabaran dirinya di sisi Allah SWT? Sheikh Abdul Rahman pun menceritakan bahwa dirinya adalah orang yang mereka tawasuli Kedua orang ini pun sungkem kepada Sheikh Abdul Rahman Bajelhaban Beliau lalu pulang dan menceritakan kewaliannya kepada istrinya Pada ribu ayat yang lain ini mengatakan bahwa istrinya adalah seorang wali Beliau menjadi cerewet untuk mengeluarkan kewaliannya Sheikh Bajelhaban Wallahu'alamu bisoab Sahabat muslim dan muslimah Begitulah kisah Sheikh Abdul Rahman Bajelhaban yang menjadi wali Karena sabar menghadapi istrinya yang cerewet Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya Semoga video kali ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh